Intro Menghadapi sidang perdana yang melibatkan namanya yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan kemarin, Edis Adelia tampil penuh percaya diri. Kesan terpuruk lantaran harus menanggung perbuatan kejahatan yang dilakukan suaminya sama sekali tak terlihat di diri Edis. Tapi yang membuatnya beda, jika ia dulu selalu menggunakan mobil mewah miliknya, kini ia harus rela naik mobil tahanan dan diharuskan memakai rompi berwarna merah yang bertuliskan tahanan. Tetapi siapa sangka jika Edis terbiasa dengan barang-barang mewah dan mahal, sejak mendekam di rutan Pondok Bambu Jakarta Timur selama dua bulan, Edis lebih menyukai barang-barang kerajinan warga binaan rutan Pondok Bambu. Lantas benarkah jika Edis telah pasrah meninggalkan semua kegelamoran yang selama ini telah ia nikmati? Ini bikinan ada teman tahanan di sana. Teman-teman di Pondok Bambu itu aktivitasnya tiap hari mereka pada bikin putih. Saya nggak bisa, jadi saya bantu, ini aja saya bantu diri, kemudian bantu pasaran keluar, gantungan kunci LOPP, gantungan kunci apa. Ini kan sebab hasil karya pondok Bambu. Pastinya iya ya, tapi dia berusaha untuk menikmati dan menjalani apa yang harus dia jalani. Tragis memang melihat kondisi Edis yang harus duduk di kursi pesakitan. Pasalnya ia ikut terseret sepak terjangsang suami karena telah dianggap sudah menerima uang sebanyak 100 juta rupiah per bulan yang dari mana uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan Ferry Setiawan. Lantas benarkah, jika selama mendekam di tahanan, Edis menemukan banyak pencerahan dan sudah tak mau lagi menyalahkan Ferry yang telah tega menjebloskannya ke dalam rutan Pondok Bambu. Dan benarkah pula, selama menjadi warga binaan, Edis rupanya berteman baik dengan mantan Putri Indonesia, Angelina Sonda. Selalu berprasangka baik sama Allah, bahwa dengan adanya saya di Pondok Bambu itu pasti seizin Allah. Dan rencana Allah itu adalah pasti yang terbaik untuk saya. Jadi saya senantiasa berdoa agar terus dan terus diberikan keikhlasan dan juga keridoan buat penerima takdir ini. Jadi saya bisa tenang karena saya belajar ikhlas. Kegelisahan menjadi warga binaan tidak hanya dirasakan oleh Edis Adelia, Emma Fauzia, ibu kandung Fiki Prasetyo yang kini mendekam di tahanan Polres Bekasi atas kasus dugaan penipuan dan pemalsuan surat tanah, juga masih belum bisa menerima kenyataan jika anak kesayangannya itu dikatakan sebagai penipu ulung. Bahkan Emma kembali menantang pelapor untuk terus maju menjalani proses hukum. Lantas benarkah jika lima hari mendekam di tahanan, Fiki masih dilanda depresi. Aku gak terima kalau Fiki dibilang menipu karena itu jual beli. Fiki membeli, mereka menjual, disepakati dengan harga berapa kali pembayaran dan tidak ada batas waktu sampai kapan. Dia kan cuma menuntut minta kekurangan hutangnya Fiki. Saya bilang kita sudah dibikin malu, lanjut saja. Berharap kekurangannya itu gak ada. Satu peser pun saya gak mau kasih kekurangan itu. Enak aja dia udah bikin kita susah seperti ini, lantas dia mau minta kekurangannya. Gak bisa, udah terlanjur. Merasa anaknya telah diperlakukan tidak adil, kabarnya Emma Fauziah yang ditemani kuasa hukumnya akan mengadukan kemabes Polri atas perlakuan yang telah menimpa anaknya. Dan kuasa hukum Fiki rencananya hari ini juga akan melakukan pra-peradilan ke pengadilan negeri kota Bekasi seputar penangkapan Fiki beberapa hari lalu. Dan apa komentar Siti Badria soal keterlibatan Zazkia Gotik, calon KKI Parnia dalam persoalan hukum Fiki Prasetyo. Kami sendiri merasa klien kami di Jolimi, di Jolimi dalam arti menyebarkan isu sebagai seorang pencuri. Makanya kami bersama tim kuasa hukum akan mengambil langkah untuk melaporkan di Mabes Polri nanti. Ya, marah. Walau soal itu sih, gak terlalu tahu ya bahwa soalnya yang tete itu. Betul dong, menjani untuk kasih support atau nanya langsung gitu. Kata-kata-kata sabar ya, takutnya salah gitu. Karena dia-dia aja gitu. Karena kewajian kan itu ya memang sudah menyediuh urusannya masing-masing. Kalau aku nanya itu, ini kan bisa sih mau berbicu. Ya, berbicu ya. Terbicu ya, tapi nanya itu mungkin makhluk kan ya. Tapi takutnya, takutnya ada yang kata-kata yang gak enak. Jadi kita mah diiming aja gitu. Dan gak mau tahu gitu. Maksudnya, kita cukup peduli, cukup sedang-sedang. Tapi aku dan Sandi tidak mau mencapur dulu sama orang lain. Pemirsa tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Salab on Camp. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Seluruh dunia, engkau hati yang paling berhargaan. Tak bisa kubayangkan ku kehilanganmu. Usai menggelar resepsi pernikahan secara mewah dan meriah di Jakarta dan Bali sepertinya belum cukup bagi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk menyudahi pesta penyatuan hati mereka. Bagaimana tidak, dalam waktu dekat ini, rencananya keluarga besar Raffi Ahmad akan menggelar acara Munduh Mantu yang akan digelar di kota.